Komisi 3DPRD Kabupaten Bekasi bersama Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat bersama dengan sejumlah pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi untuk mencari solusi pencegahan bencana banjir. Ini merupakan rapat lanjutan ketiga dari sebelumnya yang telah digelar bersama pihak kawasan-kawasan industri di Kabupaten Bekasi yang terdampak banjir. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3DPRD Kabupaten Bekasi ini diharapkan mendapatkan solusi terbaik penanganan banjir di Kabupaten Bekasi yang beberapa pekan terakhir terjadi di 187 titik dan membuat tanggul citarum jebol. Alhamdulillah rapat estafet ini kita panggil pertama Dinas-Dinas dari Cipta Karya, Perkim dan PSDA dan PUPR. Rapat lanjutan kedua kita panggil lagi itu tentang kawasan-kawasan di Kabupaten Bekasi yang terimbas masalah banjir. Alhamdulillah seluruh kawasan di Kabupaten Bekasi supporting terhadap penanggulan banjir. Dan hari ini kita panggil lagi rapat terhadap perumahan-perumahan developer kembang di Kabupaten Bekasi. Yang lusanya kita akan panggil lagi pengembang-pengembang apartemen di Kabupaten Bekasi. Yang finalnya nanti kita akan adakan rapat penutup itu supaya banjir di Kabupaten Bekasi itu bisa selesai di Kabupaten Bekasi. Dan kita berharap kepada BWS Cilikis dan BWS Citarum dan Provinsi Jawa Barat dan APBN membantu dana supporting untuk Kabupaten Bekasi guna menanggulangi banjir di Kabupaten Bekasi. Jadi kiranya Komisi 3 ikut andil dalam hal penanggulan banjir mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Selain itu Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi juga berharap semua elemen masyarakat juga ikut peran serta dalam penanganan banjir. Dengan menjaga lingkungan sekitar dan aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Serta mengawasi bersama pembuangan sampah liar. Tim Redaksi, Badar TV Tim Redaksi, Badar TV